Video detik-detik KKB membakar pesawat Susi Air di Kabupaten Nduga, Papua, Pegudungan beredar luas di media sosial. Kelompok pimpinan Egyanus Kogoya itu bahkan menampilkan Kapten Philip Mark Martens yang disandra. Namun sudah lebih dari satu pekan, pilot Susi Air ini masih belum juga bisa dibebaskan. Dan pilot gel saya akan membawa dia dengan kondisi aman. Jadi Indonesia tidak boleh tak ampur senjata dari atas udara maupun darah. Dengan tangan terborgol, Kapten Philip Mark Martens dikelilingi kelompok kriminal bersenjata. Salah satunya pimpinan KKB, Egyanus Kogoya. Pilot Susi Air itu diculik sejak tanggal 7 Februari lalu. Dalam rekaman, Egyanus juga memamerkan detik-detik ia membakar pesawat Susi Air yang baru mendarat di lapangan terbang listrik paroh Kabupaten Nduga. Ini tidak kami seantara orang dan kami yang harus menerima bakar pesawat ini. Jadi 32 listrik, pesawat tidak boleh terbang. Antara Kabupaten 2, 32 listrik ini pesawat tidak boleh terbang. Dan saya akan membawa orang ini, sampai 32 listrik ini saya akan putat. Meski terlihat jelas dalam rekaman, Philip disandra oleh KKB. Namun hingga kini keperadaan warga negara Selandia baru itu belum juga diketahui. TNI Polri sudah membentuk tim khusus yang terdiri dari para tokoh di Kabupaten Nduga untuk membujuk KKB menyerahkan Kapten Philip. Penanganan yang akan kami lakukan secara ekstra hati-hati untuk bisa menyelamatkan pilot yang akan kita lakukan dengan kita mendorong ke depan untuk Pak Bupati dan tokoh-tokoh masyarakat. Ada Pak Dewan di sana juga. Tokoh gereja untuk bagaimana bisa berkomunikasi aktif. Mudah-mudahan dari komunikasi nanti dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat ini bisa dapat solusi terbaik. Saat ini tim negosiasi sudah berjalan kaki menuju lokasi yang disinyalir tempat persembunyian Egyanus Kogoya. Igo Botomolin dan Riantona yang melaporkan dari Nduga, Papua Pegunungan dan Jayapura, Papua.